Dua hari pemadaman saluran listrik di wilayah Provinsi Lampung beberapa hari lalu berdampak buruk bagi masyarakat. Di antaranya dirasakan oleh driver ojol dan penjahit yang menggunakan mesin jahit listrik. Pemadaman listrik yang berlangsung hampir dua hari di Provinsi Lampung membuat pemilik usaha yang menggantungkan usahanya dari listrik merugi. Di antaranya dirasakan oleh para driver ojek online dan penjahit yang menggunakan mesin jahit listrik. Bagi driver ojol, padamnya listrik juga berdampak pada putusnya jaringan internet sehingga mereka tidak bisa beroperasi mencari pelanggan. Sementara pengusaha jahsa jahit di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung mengaku tidak bisa bekerja karena padamnya listrik. Selain merugi, pengusaha jahsa jahit juga mengaku mendapatkan banyak teguran dari pelanggan karena pesanan tidak selesai tepat waktu. Jangan lama sekali operasional, mati total kita. Ya, tidak bisa kerja dari kemarin. Mana kerjaannya lagi banyak, lagi dikejar. Sudah pada ditanyakan juga yang mau dipakai untuk minggu ini belum kelar lagi. Apa harapannya, Bu? Ya, mudah-mudahan segera beres. Katanya sih ada yang rusak, mudah-mudahan cepat beres. Tahu sih, alhamdulillah mereka ngerti karena ini diseluruh, kayak menyeluruh lah di Bandar Lampung gitu. Ya, paling masih pakai mesin kecil itu bisa pakai di kue, cuman untuk obras, galet tetap nggak bisa. Ya, terutama dari jaringan, kita kan sebagai driver online, jadi susah untuk ini hape gitu loh. Jadi, nggak ada otoran masuk, nggak ada ini. Jadi, saat 2 hari ini full nggak ada yang masuk? Nggak ada yang masuk. Bahkan dari baterai hape pun sangat nipis ini. Kita standby aja di lokasi, tidak ada yang minta tolong antar kemana ya kami siap. Jadi, kayak ojek tanggalan gitu, Bu, Bu, ya? Ya, offline lah. Offline lah, ya. Padamnya saluran listrik terjadi sejak tanggal 4 hingga 5 Juni 2024. Pemadaman terjadi merata hampir di seluruh provinsi Lampung secara bergantian. Pemadaman listrik sendiri terjadi akibat gangguan saluran sutet di wilayah Sumbaksel. Pemadaman listrik sendiri terjadi akibat gangguan saluran sutet di wilayah Sumbaksel. Akibatnya, sejumlah wilayah di Lampung terdampak pemadaman. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.